Polda Lampung limpahkan tersangka dan barang bukti kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Kekejaksaan Tinggi Lampung pada Senin 14 Agustus 2023. Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Lampung, AKBP Adi Sastri memberikan keterangan terkait pelimpahan tersangka serta barang bukti setelah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Ada pun empat tersangka yakni Dwiki Wenilton berusia 29 tahun warga Bekasi, Irsyad Taufiku Rahman berusia 25 tahun warga Depok, Jawa Barat. Linda Prihandayani berusia 51 tahun warga Jakarta Timur dan Anggi Noviantari berusia 29 tahun warga Bandung, Jawa Barat. Barang bukti di antaranya 20 dokumen pembuat paspor. Atas nama masing-masing CPMI, 9 lembar tiket pesawat, STNK Toyota Avanza berplat B2349KZX, 1 unit Toyota Avanza warna putih beserta kunci kontak, HP iPhone 11 warna putih dan HP Oppo A16 warna biru milik tersangka Dwiki. HP Samsung S22 warna hijau milik tersangka Irsyad. Para tersangka dipersangkakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau Pasal 81 Jungto Pasal 69 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang pekerja Migran Indonesia Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau Pasal 83 Jungto Pasal 68 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang pekerja Migran Indonesia Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Sebelumnya, Polda Lampung berhasil selamatkan 24 korban calon pekerja Migran Indonesia ilegal dari tindak pidana perdagangan orang di kawasan Raja Basah. Bandar Lampung pada Senin 5 Juni 2023, para korban berasal dari beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat yang akan dikirim ke Timur Tengah dan sedang melakukan transit atau ditampung sementara di wilayah Provinsi Lampung. Dalam kasus TPPO tersebut, Polda Lampung berhasil meringkus 4 orang. Polda Lampung berhasil berkara tersangka dan berbukti untuk kasus tindak pidana perdagangan orang di mana kasus ini telah digagalkan oleh Polda Lampung untuk 24 pekerja Migran Indonesia Hansal Rusa Tenggara Barat dan mereka sudah dikembalikan ke tempatnya. Nah saat ini, setelah melalui serangkaian penyidikan dan penyidikan, berkas perkara yang ditangani oleh Polda Lampung telah mengetahui penyidikan 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 penyidikan. Karena itu, pada hari ini, keempat tersangka dan berbukti akan segera dilipatkan penyidikan penyidikan. Ada pun keempat tersangka tersebut adalah Ada Saudara Duiki Benil Om, diri Sarim Daniel Ada Saudara Irsad Taufik Rahman alias Icak Saudara Linda Prihandayani alias Abay Dan Saudara Anggi Noviantari alias Anilas Tari Dikut dengan berang bukti Harim juga akan segera lupakan kebijaksaan Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Atau Pasal 61 Jo Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang pekerja migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP Atau Pasal 53 Jo Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang pekerja migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP Ini ancaman hubungan minimal 3 tahun maksimal 15 tahun Sebelumnya yang mana ini di 24 PMI tersebut yang berasal dari NTB dan ditampung di Bogor Kemudian beralih ke wilayah Bode Lampung Yang pada saat itu yang mana 24 PMI ini akan dibawa lagi ke Kejakap Kemudian kita gagal Dan pada saat ini proses sidik-sidiknya sudah dinyatakan lengkap P21 dan akan terimpahkan P2 Untuk proses hukum selanjutnya Dari Bandar Lampung Andrius Martogi Kupas TV melaporkan Kupas TV melaporkan